Intro Sidang pengujian Undang-Undang Pengelolaan Sumber Dari Nasional untuk pertahanan negara yang mengatur ancaman militer dan non-militer serta komponen cadangan digelar Makam Kostusi dengan agenda memeriksa permohonan yang diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat serta perorangan warga negara Kepada Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Kostusi Dari Yasmik para pemohon mengatakan ketentuan yang mengatur komponen cadangan non-manusia bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam deklarasi universal hak asasi manusia dan kovenan internasional hak-hak sipil dan politik lebih lanjut pemohon berpandangan masuknya sumber daya alam dalam komponen cadangan menimbulkan konflik sumber daya alam seperti yang terjadi di alas Trogopas Urwan dan Urut Sewu Kubumen terhadap permohonan itu Hakim Kostusi Arif Hidayat memberikan nasihat konsep pemahaman hak asasi manusia bisa bersifat universal atau partikuler dalam konteks ideologi Indonesia menerapkan pelaksanaan hak asasi manusia yang bersifat partikuler dan penerapan itu juga banyak diadopsi oleh banyak negara sesuai dengan situasi suatu negara oleh sebab itu Arif meminta kepada pemohon untuk memperkuat landasan argumentasi mengenai hak asasi manusia sementara Hakim Konstitusi Soehartoyo memberikan nasihat agar pemohon mencermati kembali permohonannya apakah pemohon mempersoalkan ketentuan yang mengatur seluruh unsur komponen cadangan atau hanya mempersoalkan unsur sumber daya non manusia Inham Riyadi Agung Sumarna MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!